Intro Herman adalah krejerit paling kaya di negara Meksiko, sekaligus duda tiga anak. Kalau nanya uangnya berapa, buat beli tahu bulat satu Meksiko, uangnya bisa numbuh lagi. Anak-anaknya bernama Javi, Barbara, dan Carlos. Ketiga anak itu pun punya satu hobi yang sama, yaitu menghambur-hamburkan uang dan gak mau kerja. Karena saking sibuknya sang ayah, dia pun gak pernah tahu kebiasaan anak-anaknya itu. Suatu ketika di kantor, Herman sedang membicarakan urusan bisnisnya dengan sahabat sekaligus asisten pribadinya yang bernama Anwar. Tiba-tiba Javi datang, lalu mengutuarkan ide bisnisnya yang akan dia buat, yaitu startup pembensin keliling. Setelah menjelaskan dengan panjang lebar idenya, Anwar langsung tidak setuju. Karena menurutnya, itu adalah ide konyok. Lalu sang ayah pun menjelaskan kepada Javi, kalau saat ini perusahaannya harus memenangkan tender, dan menyuruh Javi pergi ke Ciapus untuk membicarakan dengan kepala pembangunan kota di sana. Javi harus bisa melakukannya, karena Javi adalah anak pertama dan ahli waris perusahaan ayahnya. Mendengar penjelasan sang ayah, Javi pun hanya bisa menuruti kata-kata ayahnya. Lalu pergi begitu saja, seakan hanya acuh dengan ucapan ayahnya. Siang itu, si Carlos yang sedang asik mengobrol dengan teman-teman kuliahnya, ia melihat dosennya lewat membawa banyak barang. Tanpa pikir panjang, Carlos pun menghampiri. Namun bukannya membantu dosen itu bawain barang-barangnya, dia malah ngegodain. Anak satu ini memangnya doyan banget sama wanita yang umurnya lebih tua darinya. Bahkan mama sekalipun tetap diambat. Selain itu, Charlie juga seorang penganut aliran keagaman yang gak jelas pedomanya. Lalu malamnya, saat perayaan ulang tahun Barbara, Barbara melihat laki-laki bernama Lucco. Lucco adalah keponakan dari pengasuhnya. Langsung saja, Barbara nyamperin dan mencoba menggoda Lucco untuk kesekian kalinya. Namun tak lama kemudian, sang ayah pun datang menyapa Lucco. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Peter, pacar Barbara, nyamperin dan mengajak Herman pindah tempat karena ingin membahas sesuatu yang penting. Di ruang kerja Herman, Peter pun mengutarakan keinginannya untuk meminta restu dan menikahi Barbara. Herman pun kaget mendengar hal itu. Lalu, Herman menanyakan pekerjaannya. Peter pun menjawab kalau restoran miliknya yang sudah beroperasi selama sembilan bulan baru saja ditutup. Meskipun sebenarnya Peter adalah pengangguran, Herman benar-benar kesal dan tidak merestui rencana itu. Tapi karena kebucinan Barbara sudah sampai ke akar, Barbara pun tidak peduli dan akan tetap menikah meskipun tidak direstui. Dia pun kembali ke pesta dan mengajak Peter. Lalu mengumumkan tentang rencana pernikahannya di depan orang banyak. Yang mana itu tidak disenangi Herman sama sekali. Keesokan harinya di kantor, saat Herman bingung dengan keputusan putrinya, tiba-tiba Anwar datang dan bilang ke Herman kalau kemarin siang ternyata Javi tidak jadi pergi ke Ciapus. Tapi Javi menyuruh orang lain pergi ke Ciapus. Javi malah pergi ke Miami buat parti bersama teman-temannya. Herman pun kaget dan iktifar. Astagfirullah. Baru saja Anwar menceritakan kelakuan Javi, Sekretaris Herman telpon dan mengatakan ada seseorang yang ingin bicara dengan Herman. Ternyata itu Ketua Yayasan Kampus Carlos yang menelpon. Dan memberitahukan bahwa Carlos ketahuan melakukan hubungan yang membagongkan dengan seorang dosen wanita di kantor. Wah, saya bangga sama kamu Carlos. Herman semakin pusing dengan kelakuan ketiga anaknya. Herman pun sesak dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ketiga anaknya datang untuk menjenguk Herman. Tapi ketika dokter menjelaskan kalau Herman terkena serangan jantung ringan dan harus istirahat total, Javi, Barbara, dan Carlos bukannya mendengarkan kata dokter. Mereka malah saling menyalahkan satu sama lain dan perdebatan pun terjadi. Anwar pun kesal dan menyuruh mereka bertiga keluar ruangan. Tiga bulan berlalu. Di tempat yang berbeda, Javi, Barbara, dan Carlos terlihat lagi asik dengan aktivitasnya masing-masing. Suasana kemudian berubah seketika menjadi panik dan kebingungan. Karena satu persatu dari mereka mendapat telepon dari pihak perusahaan ayahnya. Yang mengatakan bahwa semua kartu kredit mereka diblokir. Tak hanya itu, mereka bertiga pun tidak bisa menelpon karena aksesnya juga diblokir. Tak lama kemudian, mereka pun bergegas pulang ke rumah dalam keadaan bingung dan mencari ayahnya. Tapi tiba-tiba... Di dalam taksi, Herman menceritakan bahwa perusahaannya sedang terkena kasus penipuan uang dan saham. Karena itulah Herman dituduh dan menjadi tersangka atas kasus itu. Maka dari itulah, semua anak-anaknya diajak untuk sembunyi sementara sampai kasus itu selesai. Kini semua aset disita pihak yang berwenang. Dan tanpa spesial pun uang yang mereka bawa. Herman juga menyuruh ketiga anaknya tetap tenang. Karena Herman sudah mengetus orang untuk mengurusnya. Perjalanan pun berhenti di sebuah gang sempit. Dan sampailah mereka di sebuah rumah yang terlihat sangat kumuh dan horor. Ternyata rumah ini adalah rumah peninggalan ayah Herman. Atau bisa dibilang rumah itu adalah rumah peninggalan kakek Havi, Barbara, dan Carlos. Herman bilang, untuk sementara waktu, mereka akan tinggal dan bersembunyi tempat ini. Ketiga anaknya sejuk berat melihat keadaan rumah itu. Karena dari kecil mereka sudah hidup dengan berkelima harta. Pagi harinya, Herman membangunkan ketiga anaknya. Dan menyuruh mereka bertiga untuk segera mencari uang. Tentang uang, kita mau makan apa? Mereka bertiga pun terpaksa beranjak dari kasur. Meskipun mereka masih sangat mengantuk. Dengan berat hati, Havi, Barbara, dan Carlos pun keluar rumah mencari pekerjaan. Terlihat, Havi langsung menemui temannya untuk membujuk mereka agar segera membuka startup pembensian kelilingnya. Seperti ide Havi waktu itu. Namun temannya menolak dan bilang kalau ide Havi itu sangatlah konyol. Temannya pun menambahkan dia nggak mau ngeluarin modal untuk bisnis konyol itu. Dengan perasaan kesal karena merasa dihianati, Havi pun pergi meninggalkan teman-temannya. Havi mencoba peruntungan lain. Dia melamar kerjaan di sebuah kafe dan meminta upah sekitar, sekitar 3.000 dolar. Dan semua fasilitas layaknya pimpinan. Tentu saja, dia pun langsung ditolak. Sementara Barbara terlihat menelpon Peter agar yang mau meminjam media uang sekitar 5.000 dolar atau 75 juta rupiah. Namun Peter mengeluarkan juru seribu alasan untuk menolak meminjami Barbara uang. Padahal itu cuma akal-akalan Peter. Karena dia juga nggak punya uang dan selama ini cuma morotin Barbara doang. Barbara kecewa dengan jawaban Peter, lalu menutup telponnya. Di sisi lain, Carlos yang otaknya isinya cuma tante-tante dan emak-emak seksi, mencoba melamar pekerjaan menjadi karyawan di sebuah bank. Carlos pun ketemu Carmen. Carmen adalah seorang emak-emak yang posisinya adalah seorang atasan di bank tersebut. Tanpa diduga, ternyata Carmen sudah tahu track record Carlos dari arisan berondong milik tante-tante sekitar sana. Carmen pun langsung memberinya pekerjaan. Sebagai atasan yang baik, Carmen menunjukkan ruang kerjaan untuk Carlos dan memberi tahu semua peraturan yang ada di bank itu. Bahkan menyuruh Carlos untuk potong rambut dan berdandan rapi. Malamnya di meja makan, Herman menanyakan uang hasil kerja ketiga anaknya. Havi mengeluarkan uang hasil jadi calot tiket. Barbara mengeluarkan uang segepok, yang ternyata itu hasil menggadehkan jam tangan mahal milik Havi. Havi pun marah pada Barbara. Adu mulut pun tak terelakkan. Herman jadi marah ke Havi dan Barbara karena uang yang mereka hasilkan bukan dari kerja. Bagaimana Herman dan ketiga anaknya bisa makan dan menyambung hidup setiap hari jika anak-anaknya tidak ada yang bekerja dan tidak mendapatkan uang. Di tengah keributan itu, tibalah bibi Margaretha, pengasuh mereka, dan juga Lucho. Kedatakan bibi Margaretha dan Lucho untuk membawakan pakaian dan sejumlah uang. Dia tidak tegang mendengar kabar bahwa mereka semua sedang mengalami masalah. Namun Herman menolak uang pemberian Margaretha dan menyuruhnya pergi dari rumahnya. Sebelum mereka pergi, Lucho menawarkan pekerjaan pada Barbara di sebuah restoran. Havi juga bertanya, apakah ada pekerjaan untuk Havi? Dan Lucho pun tersenyum. Besoknya, Havi memulai harinya dengan menjadi supir angkot. Ternyata, angkot yang dia pakai adalah angkot milik Lucho yang disewakan ke Havi untuk mengaih serjeki. Ketika Havi mau mengisi bahan bakar di pom, tiba-tiba bes lain yang bertuliskan coba salib aku dari saudarimu, menyerang buat antrian. Havi dan penumpang lainnya pun kesal dan marah-marah. Namun, sopir bus itu hanya mengejeknya dan membuat Havi semakin kesal. Sementara itu, Barbara akhirnya dia menerima tawaran Lucho sebagai pelayan restoran. Sesampainya Barbara di restoran, Lucho langsung menjelaskan tugasnya sebagai pelayan, yaitu mencuci piring dan bersih-bersih ruangan setelah tutup nang. Kemudian, Lucho menunjukkan ruang ganti dan seragam untuk Barbara. Yang ternyata, ruang ganti itu bercampur dengan pelayan laki-laki. Barbara kaget dan takut jika ganti baju nanti, dia dilihat orang lain. Apalagi yang bukan muhrim. Namun, Lucho bilang, kalau dulu Barbara selalu ganti pakaian di depan jendela, sampai Lucho pun bisa melihat seluruh tubuh Barbara. Mendengar itu, Barbara tertawa dan malah merendahkan Lucho karena dia miskin. Lucho pun marah, lalu bilang, kalau sekarang Barbara bisa kerja karena Lucho. Lucho pun menyuruh agar Barbara merubah sikapnya dan meminta Barbara segera ganti baju untuk kerja. Yang akhirnya, dengan berat hati, Barbara pun memakai seragam pelayan restoran untuk pertama kalinya. Sedangkan di rumah, Pak Herman, Pak Herman sedang makan super mewah yang sengaja dipesan oleh Anwar. Pak Herman merasa tak enak hati dengan anak-anaknya yang sedang bekerja banding tulang dan kelaparan. Dia berpikir, seharusnya ia bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Masalah demi masalah pun tak kunjung berhenti. Barbara dilempari kepalan-kepalan tisu dari semua pengunjung resto. Hal itu membuatnya panik dan menabrak pelayan lainnya. Sehingga bos restoran memindahkan Barbara di bagian belanja bahan makanan. Harvey pun masih ribut terus dengan sopir ugal-ugalan saingannya. Sementara Carlos hampir dipecat karena banyak banget melakukan kesalahan selama bekerja. Namun sepertinya, Carlos bisa saja tidak dipecat asalkan menjadi karyawan yang baik untuk ibu bos. Malam harinya, keributan kembali terjadi. Berawal dari Harvey yang sudah tidak tahan sama makanan yang tiap hari dihidangkan dan merasa sudah kerja keras tapi makanannya cuma itu-itu saja. Sampai Barbara juga membutahkan makanan di dalam kloset. Melihat hal itu, Herman langsung heran. Tinggal nada tinggi, Herman bertanya, sejak kapan Barbara melakukan itu? Barbara menjawab sejak umur 8 tahun. Carlos tahu kalau itu sering dilakukan Barbara. Namun Carlos tak pernah ngomong ke Herman. Herman semakin heran. Barbara balik nanya ke Herman, kapan ayah ada untuk anak-anaknya? Pas aku lulus, ayah nggak datang? Ketika Carlos ada masalah, ayah nggak ada. Sampai ayah tahu kalau Harvey pernah hampir di-DU di sekolahnya. Ayah juga nggak tahu kan? Mendengar apa yang baru saja Barbara katakan, seketika Herman pun terdiam dengan heran. Barbara masih marah pun pergi, meninggalkan rumah dan Pak Herman. Dengan heran. Pagi-pagi buta, Lucu dan Barbara pergi belanja ke pasar. Di perjalanan, tiba-tiba Lucu ngasih hadiah untuk Barbara. Setelah dibuka, ternyata itu sepatu. Barbara senang karena selama pindah rumah dan kerja, dia hanya memakai high heels. Sesampainya di pasar, mereka berdua bercerita panjang lebar dan bercanda gurau. Mereka pun semakin akrab. Di warung makan tengah pasar, Lucu menghentikan gerobak belanjaannya. Ketika Lucu dan Barbara memesan makanan, tiba-tiba pereman pasar menguda Barbara. Lucu menampakkan wajah garangnya ke arah tiga pereman pasar itu. Dan tiga pereman itu pun pergi tanpa melawan. Di siang hari, Lucu menemui Hafi untuk meminta uang setoran angkot. Namun karena Hafi merasa Lucu gak adil bagi hasilnya, Hafi pun kesal sambil menendang pintu angkot. Dengan wajah penuh amarah, Hafi menengok ke arah lain dan melihat bus yang sering ugal-ugalan itu sedang diparkir. Tanpa pikir panjang, Hafi menghampiri sopir bus itu. Setelah melihat sopir itu, Hafi meneriakinya, lalu nyamperin dengan rasa amarah yang memuncak. Hafi nanya, maksudnya apa orang itu sering ugal-ugalan setiap ketemu Hafi. Namun belum sempat sopir itu menjawab, Hafi pun langsung memukulnya. Baku hantam pun terjadi. Di tengah perkelahan itu, buku sopir itu jatuh. Lalu Hafi mengambil buku itu. Setelah tahu buku itu sama dengan buku milik Hafi, perkelahan itu berhenti. Mereka berdua pun berdamai. Sembari mengompres lukanya masing-masing, mereka pun berkenalan. Sebut saja nama sopir ini, Asep. Kemudian mereka bercerita panjang lebar tentang buku bisnis itu. Lalu Asep pun nanya tentang startup pembensin keliling. Hafi pun menjawab, kalau startup itu adalah ide bisnis yang akan Hafi buat suatu hari nanti. Menurut Hafi, dengan adanya pembensin keliling, itu akan mempermudah masyarakat ketika kehabisan bensin di tengah jalan, daripada harus jalan jauh dan ngantri di pembensin. Dan biayanya juga hanya lebih mahal 10% dari harga aslinya. Ide itu membuat Asep tertawa. Lalu ia bilang, kalau kita harus berpikir bahwa harga bensin itu sudah mahal, dan orang-orang pasti akan lebih memilih mengantri daripada mengeluarkan uang lebih. Karena harus memikirkan pengeluaran lainnya, biar tidak boros uang. Lalu Asep pun pergi. Hari semakin berlalu, tiba saatnya gajian. Para pelayan restoran tempat lucu dan Barbara bekerja, satu persatu dipanggil. Ketika Barbara menerima gaji dan tahu kalau gaji yang diterimanya hanya sedikit dan banyak potongan, Barbara tidak terima dan marah-marah. Tapi bosnya malah manggil lucu dan nyuruh buat jelasin peraturan gaji di resto atau dia akan dipecat. Barbara semakin marah, muka merah dan mata berkaca-kaca. Karena semuanya tidak sesuai dengan harapannya, lucu pun ngejelasin dengan nada tinggi kalau sistem penggajian di restoran memang seperti itu. Lucu pun merasakan hal yang sama. Begitupun para pelayan yang ada di rumah Barbara saat itu. Kerja siang malam, bersih-bersih rumah, masak dan nyiapin makanan untuk keluarga Barbara. Namun tidak pernah dihargai sedikit pun. dan sekarang Barbara merasakan itu sendiri. Menyengar itu, Barbara terdiam dan menangis. Lucu jadi tidak tega melihat Barbara nangis. Lalu lucu membujuk Barbara dan menyadarkan Barbara bahwa kalau kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Hari demi hari dilalui keluarga Herman. Sampai mereka mulai terbiasa dengan keadaannya sekarang. Nggak banyak ngeluh lagi. Bahkan lupa dengan keadaan perusahaan. Satu persatu mulai saling bercerita dan bercanda. Bahkan saat makan malam, Carlos pun bercerita kalau dia pulang sampai larut malam karena dia harus menemani dan melayani atasannya yang sudah tua itu. Havi dan Barbara tertawa dan membuli Carlos. Herman merasa risih dengan ngobrolan itu. Tapi ketiga anaknya malah menggoda Herman agar ikut menceritakan kisah masa lalunya. Herman pun bercerita seakan menemani malam yang makin hangat di keluarga itu. Suatu hari, pas Havi dan Asep sedang asik ngobrol di parkiran bus, tiba-tiba Havi melihat lahan yang luas dan bilang ke Asep kalau tanah kosong itu bisa disewa lalu bisa dibuat parkiran bus. Setiap bus yang masuk akan dikenakan biaya dan kita akan kaya. Namun Asep bukan ikut memikirkan ide Havi. Asep kembali meledek lalu mengajak Havi pergi dia melanjutkan pekerjaan mereka. Malamnya, bos pemilik restoran ngadirin pesta buat ngerayain 70 tahun restoran itu berdiri. Semua karyawan bersuka cita dan berdansa. Lucu dan berbara semakin dekat. Setiap hari selalu bersama sampai perasaan pun muncul di hati keduanya. mereka berdansa mesra bersama sepanjang pesta. Tak terasa sudah dua bulan lebih Herman dan ketiga anaknya hidup di rumah tua itu. Ketika Herman dan Carlos sedang benerin pemanas air tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tanpa nyunggu disuruh Peter pun masuk dengan muka sok gantengnya. Peter mulai membuka obrolan. Dia berkata kalau dia tahu keberadaan Herman dan anak-anaknya itu dari Anwar. Peter melanjutkan obrolan dengan membongkar bahwa sebenarnya Peter sudah tahu kejadian ini hanyalah rekayasa Herman saja. Herman hanya berpura-pura menjadi miskin agar anak-anaknya tidak manja lagi. Peter merasa Herman jahat karena membuat anak-anaknya hidup sengsara. Lalu Peter mengancam jika anak-anaknya tahu semua kebohongan ini Herman pasti akan ditinggalkan ketiga anaknya. Herman pun sudah tahu tujuan kedatangan Peter. Rahasia ini hanya akan menjadi senjata Peter untuk memeras Herman. Di tengah pertembatan itu tiba-tiba Harvey dan Barbara pulang. Harvey dan Barbara kaget melihat kedatangan Peter. Herman pun panik. Tanpa basa-basi Peter langsung mengarang semua cerita. Kalau Peter sudah menyelesaikan masalah keluarga Barbara, Harvey dan Carlos bahagia banget mendengar hal itu. Yang artinya semua kekayaan mereka telah kembali dan mereka pun bisa pulang ke istananya lagi seperti sedia kalah. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Herman hanya bisa terdiam dan merasa sangat kecewa dengan Peter. Peter membuat semua rencana Herman untuk mendidik anaknya menjadi gagal. Pas keluar rumah, Lucu datang tapi kesedia menyelemuti wajahnya. Ketika Harvey mengembalikan kunci bus, Seraya berkata kalau Harvey dan keluarga mau pulang ke rumah lamanya. Ditambah lagi, Barbara dengan berat hati harus berpisah dengan Lucu. Paginya, Herman ke kantor menemui Anwar di ruang rapat. Herman sangat marah dan jengkel karena merasa dihenati Anwar. Semua rencana yang sudah berjalan digagalkan oleh Peter. Dan siapa lagi yang mengetahui hal ini kalau bukan Anwar? Anwar nyoba jelasin kalau Peter sudah sejak lama diam-diam menyelidiki Anwar. Herman pun semakin muak dengan keadaan ini. Di hari berikutnya, Herman, Anwar, dan Peter bertemu di kantor Herman. Pertemuan itu adalah untuk tanda tangan surat warisan. Herman menawarkan Peter pilihan. Warisan yang diberikan bukan hanya untuk Peter sendiri, melainkan milik bersama Barbara atau menyebutkan jumlah berapapun uang yang Peter minta. Tapi Peter harus pergi menjauhi keluarga Herman, khususnya Barbara. Peter pun hanya tersenyum. dan Peter memilih menandatangani surat warisan saja karena dia tahu bahwa harta warisan Herman gak bakal habis tujuh turunan. Peter langsung pergi meninggalkan ruangan. Herman yang masih dengan kegelisahannya sampai gak bisa ngeluarin ide lagi dan hanya bisa terdiam. Sepulang dari kantor, Herman pun mencurahkan isi hati pada Margaretha, pelayan kepercayaan di rumah itu. Kegelisahan, ketakutan, dan bingung menjadi satu di dalam diri Herman. Herman yang sedang berusaha mengajari ketiga anaknya cara bertahan hidup dan menghilangkan sifat manja mereka, malah dipatahkan oleh seorang penipu ulung seperti Peter. Bahkan Herman pun takut jika nanti Peter membongkar rahasianya, Harvey, Barbara, dan Carlos akan marah dan tidak akan memaafkan Herman. Margaretha bilang kalau lebih baik Herman katakan sejujurnya sekarang. Menurut Margaretha, ada cinta dibalik yang Herman lakukan. Mereka akan melihat pada waktunya. Namun, ada harga yang harus Herman bayar untuk kebohongan itu. Sebenarnya, kekhawatiran Herman adalah jika anak-anaknya tidak mau memaafkan Herman sampai Herman menutup mata nanti. Margaretha terus meyakinkan Herman. Semakin lama ditutupi, semakin lama juga memaafkan. Herman pun terdiam mendengar yang dikatakan Margaretha. Siang hari, Herman membulutkan tekad memanggil anak-anaknya untuk memberitahu semuanya. Namun, ketika menelpon Barbara, ia mengangkat telponnya adalah Peter. Sontak saja Herman panik mendengar suara Peter. Lalu Peter bilang kalau Barbara tak bisa diganggu, sedang sibuk. Herman semakin tersah dan khawatir. Sesaat kemudian, Herman menelpon teman Barbara, menanyakan dimana Barbara. Lalu temannya pun menjawab kalau Barbara dan Peter akan menikah di balai kota. Pikiran dan hati Herman semakin tak karuan. Herman tahu setelah Peter menikahi Barbara, Peter akan mengambil semua hartanya. Herman pun langsung tancap gas bersama Anwar, Harvey, dan Carlos menuju walaikota. Untungnya Herman datang tepat waktu. Herman mengatakan bahwa Peter tidak pernah membantu apa-apa. Bahkan Peter tak pernah mengeluarkan uang spesial pun untuk melunasi utang-utangnya. Peter juga hanya ingin menguasai seluruh kekayaan Herman. Lalu Barbara pun marah dan mengusir Peter. Ketika Peter berlari, sekalian hantaman, Peter pun langsung terjungkang. Lalu Herman pun memberitahu kalau semua yang terjadi dari bangkrutnya perusahaan sampai menyebabkan ketiga anaknya menderita di rumah ayah Herman waktu itu, semuanya hanyalah rekayasa Herman. Herman hanya ingin memberi pelajaran untuk anak-anaknya agar tahu bagaimana berjuang dari nol dan menghargai uang agar kelak suatu saat nanti. Ketiga anaknya menjadi orang yang bisa mengerti arti perjuangan dalam hidup. Namun kebohongan tetaplah kebohongan. Haffi, Barbara, dan Karo sangat marah dan kecewa pada Herman. Mereka pun meninggalkan Herman sendirian. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Herman hanya merasakan kesendirian. Seringkali Herman melamun karena yang ada di pikirannya adalah anak-anaknya yang kini sudah pergi meninggalkan Herman. Sepi dan kesedihan menelimuti kehidupan Herman saat ini. Herman merasa bahwa banyak yang tidak tahu tentang anak-anaknya. Namun setidaknya Herman sudah membuat mereka membangun kehidupan mereka sendiri. Waktu terus berlalu. Setelah melewati perdebatan panjang di Haltebus, mereka bertiga memutuskan untuk pulang lagi ke rumah peninggalan kakeknya. Ketiga anaknya terlihat sudah bisa hidupan diri. Havi kini telah menemukan sahabat sejati sekaligus partner bisnisnya. Havi bersama rekan bisnisnya Asef menemui asosiasi angkot seluruh Meksiko. Mereka meresmikan bisnis pertamanya yaitu pangkalan angkot termewah di Meksiko. Mereka menyewalahan yang luas dan membuka parkiran angkot paling besar di Meksiko. Barbara akhirnya nyamperin lucu di restoran dan mengulang asmara mereka yang sempat terpisah karena Peter. Mereka berdua pun terlihat sangat bahagia. Dan Carlos akhirnya bisa berpacaran dengan wanita seusianya. Alhamdulillah. Tepat di hari ulang tahun Barbara terlihat mereka bertiga bersama teman-temannya sedang sibuk menyiapkan pesta untuk Barbara. Namun di tengah kebahagiaan itu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Barbara pun membuka pintu dan kaget melihat Herman yang sudah di depannya dengan membawa sikat bunga. Herman pun memberikan bunga itu dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Barbara anak perempuannya yang sangat dia sayang. Barbara terdiam sejenak lalu memanggil Javi dan Carlos. Mereka tertegun dan saling tatapan satu sama lain. Tak lama kemudian Herman berkata kalau dia ingin memberi pelajaran pada anak-anaknya. Namun sekarang malah Herman sendirilah yang dapat pelajaran berharga itu. Dengan hati yang penuh kesedihan Herman melangkah keluar dan tidak pergi. Namun hal tak terduga terjadi. Pak mereka pun kembali berkumpul dan bahagia bersama dan film pun berakhir dengan bahagia. Film ini mengajarkan kita bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah cinta yang hangat dari seluruh anggota keluarga. Kekayaan tidak akan ada artinya jika bukan tentang menghargai orang lain. Ketika kita sedang di atas dia yang pernah lupa untuk melihat ke bawah. Tapi ketika kita sedang di bawah jangan pernah lupa bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mahluk ciptaannya. Kebohongan adalah kebohongan. Namun kejujuran dan keberanian di dalam cinta yang dulus akan membawa kita kekebahagiaan tanpa batas. Terima kasih sudah mau berjuang sampai detik ini. Kami isi kena prodaksi Rusreng Epik Abadi undur diri. Panjang umur orang baik. Taruh bebanmu hari ini sambil bersabda. Sebatin aja dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah gagal merotin anak Sultan Peter terlihat marah-marah dan gak terima kalau dia akhirnya dijebloskan ke penjara. Dan tak lama dua narapidana sangar yang ada di belakangnya datang menghampiri Peter dan tiba-tiba Oye chicos, tranquilos. ¿De dónde eres? A ver chiquitin, la suite papá. ¡Mamá no! ¡Mamá no! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!